Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 29. Akan tetapi, setelah masuk ke dalam ruangan dan bertemunya Jin, ia lebih-lebih lagi tak berani berbicara. Melihatnya, Gu dan Yang tak bisa menahan diri untuk tak berkata, Afu kau begitu khawatir bertemunya Jin, ada masalah apa? Cepat katakan. Dengan terbata-bata Afu berkata, Sao Ye, Sao Ye. Begitu mendengar bahwa hal itu ada hubungannya dengan Jin Yuan Bao, nyonya Jin langsung merasa cemas, Afu, bicaramu terbata-bata, ada apa? Ada masalah apa dengan tuan muda? Cepat katakan. Beberapa hari belakangan ini sepertinya tuan muda agak tak normal. Tanda petik. Mendengar perkataannya, Gu dan Yang melangkah maju dan menepuknya, Afu, tak usah beromong kosong, kenapa tuan muda bisa tak normal? Ini benar-benar terjadi, wajah Afu nampak kesal karena bahunya ditepuk. Katanya, cuan muda beberapa kali mengira aku nyonya muda, dan juga berbicara dengan aneh, setelah sadar, cuan muda sendiri juga sepertinya juga sangat terkejut. Nyonya Jin dan Gu dan Yang saling memandang, lalu bertanya dengan heran, ada kejadian seperti itu? Benar, Afu mengangguk, oleh karenanya aku mohon petunjuk Furen, apakah Furen hendak memanggil Tabipu untuk memeriksa tuan muda? Sekarang nyonya Jin tak bisa tetap duduk lagi, ia segera bangkit dan berkata, Xiao Chui, ayo pergi, kita akan bersama-sama melihat Jin Yuan Bao. Setelah berbicara, dengan mengajak Gu dan Yang dan Afu, ia bergegas menuju ke taman Songzhu. Ketika nyonya Jin tiba di taman Songzhu, ia mendapati Jin Yuan Bao sedang menelungkup di ambang jendela, dan dengan ekspresi bengong sedang memandang keluar, nyonya Jin pun kontan merasa bingung, ia cepat-cepat melangkah ke depan, lalu bertanya dengan lembut, Yuan Bao, kata Afu kau agak tak enak badan. Bagian apa yang sakit? Parah tidak? Apakah kau ingin memanggil Tabipu untuk memeriksamu? Akan tetapi tak nyana, saat ini Jin Yuan Bao telah menghabiskan obatnya, dan menganggap nyonya Jin adalah Yeu Kilin. Melihat Yeu Kilin begitu penuh perhatian padanya, ia seakan mabuk ke payang, dengan lembut ia menarik tangan nyonya Jin, Aku tak apa-apa, jangan dengarkan omong kosong Afu. Mendengar perkataannya itu, nyonya Jin melirik Gu dan Yang dan merasa agak lega. Akan tetapi, setelah itu perkataan Jin Yuan Bao membuat nyonya Jin begitu terkejut hingga wajahnya pucat pasi. Tapi, Xiaoxuan, kenapa kau memakai baju ibuku? Keluarga kita kan tak kekurangan uang. Apa? Xiaoxuan, nyonya Jin begitu terkejut hingga nyalinya seakan terbang ke langit, Yuan Bao, kau kenapa? Kau, Jin Yuan Bao mendadak bangkit, lalu dengan agak tak senang berkata, Kenapa kau juga memakai tusuk konde ibu? Ini tak berbaik, kalau kau suka aku akan membelikan tusuk konde baru untukmu. Nyonya Jin dan Gu dan Yang saling memandang, mereka sangat terkejut. Melihat peristiwa itu, Afu kembali berkata, Furen, kabarnya beberapa hari belakangan ini tabib Gu membuatkan sebuah obat untuk Xiaoxuan muda, mungkinkah karena minum obat itu otaknya menjadi terganggu? Minum obat? Nyonya Jin begitu terkejut hingga air mukanya berubah, mana bisa minum obat dengan sembarangan? Apa? Gu dan Yang juga sangat terkejut, si anak durhaka itu, sambil memarah sang nyonya, ia segera memburu ke rumah obat Gu Zhang Feng. Begitu mendorong pintu hingga terbuka, nyonya Jin langsung berseru keras-keras, Zhang Feng. Sebenarnya kau memberi Yuan Bao obat apa, sampai ia menjadi seperti ini? Gu dan Yang juga bertanya dengan cemas, Benar, Zhang Feng, kau memberi Chuan muda obat apa? Chuan muda kenapa? Chuan muda sendirilah yang minta obatku, lagi pula obat ini sama sekali tak berbahaya, hanya untuk menenangkan urat syaraf dan membuat orang tidur nyonya, membuat pikiran jernih dan matu serta telinga tajam, Gu Zhang Feng merasa dipersalahkan dengan tak adil. Apa yang kau masukkan dalam obat itu sambil mengerutkan keningnya? Nyonya Jin bertanya. Dalam obat ini kemasukan dan sehen, Wu Izi, Si Chang Pu, Kulit Hehuan, Biji Tusi, Teratai Mohan, Buah Nuzhen, Sulur Sowu, Dihewang dan Kulit Kerang, bahan-bahan obat ini adalah obat penguat tubuh dan obat penenang yang biasa dipakai orang, pasti tak beracun. Kalau tak ada racunnya, kenapa Yuan Bao bisa bermasalah nyonya Jin ragu-ragu sesaat? Lalu melambaikan tangannya memanggil Afu, Afu kau cobalah. Gu Zhang Feng segera menuangkan semangkuk obat. Dengan susah payah Afu menelan obat itu, semua orang pun dengan tegang memandangnya. Setelah beberapa saat, nyonya Jin bertanya pada Afu, Afu, siapa aku? Dengan amat jelas Afu menjawab, Anda adalah Jin Furen. Gu Danyang juga menunjuk ujung hidungnya sendiri dan bertanya, Kalau aku? Gu Danyang. Aku siapa Gu Zhang Feng? pun ikut membantu mengetesnya. Afu memandangnya, Tabib Gu. Semua orang menghembuskan napas lega. Kalau obatnya tak bermasalah, kenapa Yuan Bao bermasalah? Dengan penuh perhatian, nyonya Jin bertanya, Afu, setelah minum obat, apakah kau merasa tak enak badan? Afu merasakan keadaan tubuhnya sejenak, lalu menjawab, tak ada bedanya dengan keadaan biasa. Mendengar perkataannya itu, nyonya Jin merasa agak lega, karena obat ini ternyata tak bermasalah, kenapa Yuan Bao mengira semua orang Xiaoxuan? Gu Zhang Feng tertawa dan berkata, ini adalah penyakit rahasia Tuan Muda, hal ini disebabkan karena cinta Tuan Muda kepada nyonya muda terlalu mendalam. Seorang lelaki jantan, bagaimana bisa begitu tergila-gila pada seorang perempuan? Apa-apaan ini sekilas rasa tak senang muncul di wajah nyonya Jin. Gudani yang mengelus-elus dadanya, untung saja Tuan Muda tak terkena penyakit parah. Nyonya Jin meliriknya, dengan kening berkerutia berkata pada Gu Zhang Feng, setelah ini kau jangan memberi Tuan Muda sembarang obat lagi. Gu Zhang Feng cepat-cepat mengangguk, baik, benar, Afu, nyonya Jin kembali menghadap ke arah Afu dan berkata, beritahu nyonya muda agar mempersiapkan Gukin, hari ini adalah malam bulan purnama, kebetulan kita dapat memakainya untuk mengubah suasana hati Tuan Muda. Afu menunduk dan menjawab, ya, nyonya Jin baru merasa lega, Xiao Chui, ayo pergi. Saat ini di sebuah ruangan pribadi di rumah makan Niue, Liu Wen Chao sedang berjalan mondar-mandir dengan cemas, ia merasa sangat gelisah. Ia memandang hidangan-hidangan lezat di atas meja, namun sama sekali tak punya selera makan. Saat ini, dengan bersemangat Agui mendorong pintu hingga terbuka, Tuan, Li Jun sudah datang. Liu Wen Chao menjadi bersemangat, Oh, ya, cepat persilahkan dia masuk. Agui segera menyambut dan mempersilahkannya masuk. Setelah itu, terlihatlah seorang lelaki yang bertubuh gemuk, ia menggunakan pakaian dari kain brokat berwarna gelap, dengan perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, dengan amat santai, ia masuk ke dalam ruangan itu. Hanya saja, Liu Wen Chao merasakan suatu perasaan yang sulit dilukiskan, yaitu bahwa pakaian yang dipakai oleh lelaki itu sangat tak cocok dengan wataknya, sehingga ia agak seperti seekor monyet yang memakai pakaian bagus, atau seperti seorang kaya baru. Setelah memasuki ruangan, lelaki itu memandang ke segala penjuru, lalu menyojak ke arah Liu Wen Chao seraya bertanya, Apakah kau yang mulia Liu dari kamar dagang Hubei dan Henan? Liu Wen Chao sedang mengamatinya, melihatnya menghormat padanya, ia pun segera balas menyoja, Benar. Dan Anda tentunya adalah. Lelaki itu tersenyum, Tak salah, aku adalah Li Jun. Ah, aku sudah lama mendengar tentangmu, Liu Wen Chao cepat-cepat menghormat. Lelaki itu membalas menghormat seraya berkata, Tak usah sungkan-sungkan. Setelah berbicara, tanpa menunggu dipersilahkan oleh tuan rumah, ia langsung duduk dengan santai di depan Liu Wen Chao. Liu Wen Chao segera menuangkan arak untuk lelaki itu, namun pandangan matanya tak pernah lepas darinya, menilik dari logat Li Gong Zi, nampaknya Li Gong Zi bukan orang ibu kota. Dengan santai lelaki itu mengambil cawan arak, dari kecil aku sudah berpergian bersama ayahku untuk berdagang dan mengembara di seluruh pelosok dunia, oleh karenanya logatku juga campur aduk. Meto Li Wen Chao bergulir, lalu ia berusaha memancing-mancing, apakah Li Gong Zi mengenal Jiang Xiaoxuan? Lelaki itu tersenyum dan berkata, di Nanjing siapa yang tak kenal putri menteri besar Jiang, Jiang Xiaoxuan? Namun aku tak hanya pernah mendengar tentangnya, melainkan pernah bertemu muka dengannya beberapa kali. Liu Wen Chao berpura-pura terkejut, sebelum menjadi menantu keluarga Jin, Nona Jiang dipingit, bagaimana kau bisa bertemu dengannya? Lelaki itu meminum secawan araknya hingga tandas, adik sepupuku adalah sahabat karib Nona Jiang. Aku juga berdagang sedikit Gin Chu dan bedak sehingga dapat masuk ke rumah menteri besar Jiang untuk mengantarkan Gin Chu. HMM arak. Bagus, arak bagus. Adik sepupu Li Gong Zi adalah. Nama kecilnya Ksuo Zi, lelaki itu memandang Liu Wen Chao dengan tertegun, lalu ia menuang arak untuk dirinya sendiri dan meminumnya sampai tandas. Ksuo Zi, Liu Wen Chao bertanya dengan lemas, tapi ia dipanggil Ksuher. Lelaki itu memasang tampang terkejut, benar. Bagaimana yang mulia Liu bisa tahu? Eh, Liu Wen Chao cepat-cepat tertawa jengah, hanya menebak-nebak saja, setelah berpikir sejenak, ia kembali mencecarnya, sepertinya hubungan Li Gong Zi dengan adik sepupumu sangat baik. Sangat baik, lelaki itu mengangguk, beberapa hari setelah Nonaji yang pergi ke ibu kota untuk menikah, adik sepupuku di Nanjing merindukannya, maka ia pun datang ke ibu kota, kadang-kadang ia datang ke tempatku untuk makan bebek. Garam. Adik sepupuku ini nampaknya lemah lembut, tapi sangat rakus. Liu Wen Chao mengawasinya untuk sesaat, lalu masih dengan tak percaya bertanya, Nonax W.R. adalah adik sepupumu. Lelaki itu menaruh cawan araknya, lalu dengan agak tak senang berkata, Apa anehnya? Apakah aku seorang yang tinggi besar ini tak boleh punya seorang adik sepupu yang cantik? Setelah berbicara, ia mengawasi Liu Wen Chao sambil memicinkan matanya, lalu tanpa basa-basi bertanya, kau bertanya-tanya dengan sangat terperinci seperti ini, menurutku kau tak bermaksud berdagang dengan tokoku, Apakah kau hendak menawarkan suatu aliansi pernikahan? Kalau hendak mengajukan lamaran harus melalui aku. Kata-kataku sangat didengarkan oleh X.W.R. Liu Wen Chao cepat-cepat menggeleng-geleng dengan jengah, lalu berbalik dan dengan wajah kecewa serta muram memandang Agui. Melihat kejadian itu, Agui segera melangkah ke depan dan berkata, Gongzi, Anda lupa, hari ini Anda mempunyai janji untuk bertemu dengan Perdana Menteri Chao. Liu Wen Chao pun ikut menepuk dahinya, lalu berkata, Ah, benar, benar, setelah berbicara, ia segera bangkit dan berkata pada lelaki itu, Li Gongzi, Chaik Siah harus menghadiri sebuah pertemuan, aku tak dapat menemanimu lagi, silahkan. Makan dan minum dengan tenang, bon sudah kami bayar, kalau ada waktu kita akan bertemu lagi. Baik, aku mengerti. Kalian pergilah dengan santai lelaki itu mengayun-ayunkan tangannya, menyuruh mereka pergi. Aku mohon diri, dengan wajah muram, Liu Wen Chao keluar dari ruangan pribadi itu. Dengan kesal Agui merapat ke arah Liu Wen Chao, Tuan. Liu Wen Chao berpaling dan mendengus dengan dingin, sudah diselidiki ke sana kemari ternyata sepupu orang. Agui bertanya, kalau begitu, apakah kita perlu terus mengikuti Li Jun ini? Untuk apa mengikutinya, Liu Wen Chao merasa gusar, kenapa aku selalu dikelilingi orang-orang yang tak becus? Bagaimana kalau hal ini terungkap dan Jiang Xiaoxuan serta XWR malah melaporkan kita pada yang mulia? Bukankah urusan kita berdua dan Fu Wang akan terungkap? Setelah tiga tahun menjadi pencuri, seseorang akan mengaku dengan sendirinya. Aku tak percaya bahwa kalau Jiang Xiaoxuan dan XWR bermasalah, mereka tak akan membongkar tipu muslihat mereka sendiri. Sambil memendam amarah, mereka berdua pun berlalu. Daun jendela ruang pribadi di rumah makan itu diam-diam dibuka, si lelaki berpakaian brokat berwarna gelap itu. Memandang keluar dari jendela, setelah melihat mereka berdua berjalan pergi, ia baru dengan lega menutup jendela, kembali duduk di samping meja makan, lalu tertawa dan berkata, otak Kilin memang encer. Hehehe, akhirnya hari ini aku panghu dapat makan sepuasnya. Namun pada saat itu, dari sebuah ruangan gelap yang berada tak jauh dari tempat itu, terdengarlah sebuah suara jeritan mengenaskan. Li Jun digantung terbalik dari balok atap ruangan itu, ia sedang menangis meraung-raung mohon ampun kepada seseorang yang bertopeng dan berbaju hitam di depannya, Daksia ampuni jiwaku. Daksia jangan pukul aku lagi. Tanda petik. Orang berpakaian hitam itu membuka penutup wajahnya, memperlihatkan seraut wajah jelita, apakah kau masih mengenaliku? Bagaimana bisa kau Li Jun segera ingin menangis? Yeu Kilin menunjuk batang hidung Li Jun dengan sebuah cambuk dan bertanya, apakah kau tahu kenapa di tengah jalan kau diundang kemari? Li Jun berkali-kali menggeleng, apakah Daksia bersedia memberi takukannya? Yeu Kilin memasang tampang bengis, orang tinggi kurus dan orang gemuk yang hari itu mencarimu kemungkinan besar. Adalah musuh kami. Yang membuat janji untuk bertemu denganmu di rumah makan yuadeh hari ini juga mereka berdua. Li Jun terkejut, Hah? Yang mengirim kartu nama ke rumahku bukannya kamar dagang Hunan dan Habak I. Seperti itu kau juga percayai. Kalau hari ini kau pergi ke sana, ku jamin kau akan pulang dalam keadaan tak berbernyawa. Yeu Kilin berkata sembari tertawa. Oh langit, Li Jun menjerit mengenaskan, aku cuma seorang pedagang jujur, kenapa bisa terkena begitu banyak kesulitan? Yeu Kilin mengangkat alisnya, kalau ingin hidup, gampang, kau tak boleh bercerita tentang kejadian selama dua hari ini kepada siapapun. Asalkan kau tak berbicara, ku jamin kau akan selamat tak kurang suatu apa, selain itu, mengenai Jiang Xiaoxuan, kalau kau sampai membocorkan apapun keluar sehingga membuat orang tahu bahwa kau pernah bermaksud menggoda nyonya muda keluarga jenderal, kalaupun kau tak dihukum mati dengan hukuman lingci, kau akan dikebiri. Tanda petik. Li Jun kebingungan, Daksia, ampuni jiwaku, Li Jun belum mempunyai seorang putra, sama sekali tak boleh dikebiri. Tanda petik. Ingat perkataanku, apa yang terjadi di antara kita, tak boleh dibicarakan dengan siapapun juga. Li Jun segera mengangguk dengan patuh. Kuharap kau memakai akal sehatmu, Yeu Kilin membuka ikatannya, lalu menendangnya keluar ruangan itu. Setelah menyelesaikan urusan itu, Yeu Kilin segera kembali ke Wisma Jin, begitu masuk ke dalam pintu, ia ditarik ke samping oleh Jiang Xiaoxuan, mereka mencari sebuah sudut, lalu berbicara dengan berbisik-bisik. Bagaimana? Apakah Panghu berhasil Jiang Xiaoxuan buru-buru bertanya? Tentu saja, Yeu Kilin nampak cukup puas diri, setelah kau sedikit mengajari Panghu, Liu Guan Jiah langsung percaya padanya, dan langsung pergi tanpa bertanya-tanya lagi. Jiang Xiaoxuan menghembuskan napas panjang, aku ketakutan setengah mati. Aku juga memberi Li Jun sebuah peringatan, kalau dia berani bicara sembarangan, awas keluarga Linya bisa tak punya keturunan. Ya, Jiang Xiaoxuan mengangguk, tak ada jeleknya menakut-nakuti dia. Kilin, dalam hal ini aku sangat berterima kasih padamu, kalau tidak jangan-jangan masalahku ini akan tersebar di seluruh ibu kota. Yeu Kilin menepuk dadanya, putri dunia persilatan ini tak perlu ucapan terima kasih. Membantumu adalah membantu diriku sendiri. Tanda petik. Jiang Xiaoxuan tersenyum dan berkata, kulihat Panghu sangat baik padamu. Tentu saja, Yeu Kilin amat bangga, kami bersaudara. Ai, masalah ini sudah berlalu, namun masih ada masalah lagi, bulan ini akan sangat cepat berubah menjadi purnama. Ai, apa yang harus kita lakukan? Jiang Xiaoxuan menghela nafas. Dengan cemas Yeu Kilin bertanya, dengan kemampuanku sekarang ini, apakah aku tak bisa lulus ujian? Jiang Xiaoxuan mengangguk, kalau seperti kata Munyonya Jin adalah seorang jago memetik kecapi, menurutku sangat sulit. Dengan cemas Yeu Kilin berjalan berputar-putar, habislah, 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 kali ini aku benar-benar akan mengungkapkan rahasiaku. Di mana aku bisa mencari obat ajaib sehingga aku dapat langsung berubah menjadi dirimu. Berubah menjadi diriku, Jiang Xiaoxuan tertegun. Yeu Kilin menatapnya, menatapnya untuk beberapa saat, tersenyum, lalu menarik Jiang Xiaoxuan dan berbisik di telinganya, seakan sedang menjelaskan sesuatu. Langit yang segelap anggrek hitam bagai sutra, sama sekali tak berawan. Seng rembulan yang putih bagai piring perak tergantung di langit, memancarkan cahaya yang lembut. Air danau mengalir dengan tenang di bawahnya, di permukaannya pun nampak bulan purnama yang serupa, hanya saja, begitu angin bertiup, di permukaan danau muncul riak-riak ombak yang mirip sisik ikan, sehingga cahaya rembulan itu bergoyang-goyang, kalau dibandingkan dengan bulan yang berada di angkasa, ia nampak sedikit lebih dingin dan lebih menarik. Air danau yang dipenuhi sinar rembulan mengalir, dan ketika air itu berkumpul di pavilion di tengah danau, karena terhalang, riak-riaknya berpisah, permukaan danau dipenuhi bayangan terbalik pepohonan yang pekat, di balik pepohonan itu semar-samar nampak gunung-gunungan dan bubungan atap. Keempat sisi pavilion itu dihiasi dengan kain sutra tipis yang melambai-lambai ditiup angin, di tengah kabut, pavilion itu seakan berada di negeri dongeng, atau dalam sebuah lukisan pemandangan. Dan di tengah pavilion itu, diletakkan sebuah kukin, di atas kukin itu digantungkan kalung-kalung perak bertahtakan kumala dan mutiara, pita-pita sutra pun melambai-lambai ditiup angin. Seorang wanita berpakaian putih melambai-lambai memunggungi para hadirin, ia duduk di belakang kecapi, menjadi bagian dari pemandangan yang indah itu, ia begitu cantik bagai seorang dewi yang turun ke dunia yang fana, membuat orang tak bisa bernapas. Di tepi danau di seberangnya, berdiri sebuah tenda berhias yang digantungi bola-bola sutra, di bawah tenda itu duduk Nyonya Jin, Jin Yuan Bao, para kerabat dan pelayan keluarga Jin. Nyonya Jin memandang pemandangan indah di tepi danau itu dan mengangguk-angguk dengan puas, pantas saja Xiaoxuan ingin begitu lama mempersiapkan diri, ternyata ia ingin membuat sesuatu yang berbeda, benar-benar mengugah hati. Mendengar sang ibu memuji Jiang Xiaoxuan, hati Jin Yuan Bao berbunga-bunga, namun wajahnya nampak tetap tenang, dengan hambar ia berkata, semoga bukan hanya jurus kembangan belaka. Nyonya Jin berpaling dan memandangnya, lalu berkata dengan tulus, tak peduli apakah cuma jurus kembangan atau tidak, bahwa ia bersedia berusaha begitu keras untukmu adalah sesuatu yang baik. Mendengar perkataan itu, hati Jin Yuan Bao bertambah girang, tapi ia masih dengan keras kepala berkata, ibu, ia ingin mengambil hatimu, oleh karenanya ia bersusah payah seperti ini. Tentunya tak mudah baginya untuk begitu berbakti seperti ini, Nyonya Jin tersenyum, beritahu Xiaoxuan bahwa dia bisa mulai. Seorang pelayan kecil di tepi danau seberang mengangkat lampion dan mengoyang-goyangkannya, Seng Dewi dibalik di Rai Sutera pun perlahan-lahan bergerak. Bayangan Seng rembulan melayang di tengah kabut, suara musik yang gembira pun berkumandang. Suara kin yang begitu merdu dan jernih terkadang melompat-lompat dengan nakal seperti matu air yang mengalir, menyegarkan, lincah dan gembira, terkadang seperti angin yang membelai pohon-pohon cemara, lembut namun memperdengarkan suara yang berbeda, terkadang bagai salju yang jatuh di atas debu, lincah dan samar-samar, sehingga hati orang mau tak mau menjadi tenang. Dilihat dari kejauhan, sosok Dewi itu nampak gemulai dan sangat mempesona, luar biasa anggun. Tanpa suasana dan pemandangan itu, suara kecapi dan lagunya pun telah membuat orang mabuk kepayang. Dengan amat girang Nyonya Jin memuji, nama besar Putri Menteri Besar Jiang ini memang bukan nama kosong belaka, ia benar-benar seorang empu kecapi. Melihat bagaimana seng istri dapat merebut hati seng ibu, hati Jin Yuan Bao sangat bahagia, sudut-sudut bibirnya perlahan-lahan terangkat membentuk seulas senyum yang indah, ekspresi wajahnya masih tetap tenang, namun ia terus menatap seng istri. Yang sejelita Dewi tanpa berkedip, mendengarkan dengan penuh perhatian. Liu Wen Chao pun mendengarkan dengan terpana dan mabuk kepayang. Liu Kian Kian memandang ke kiri dan kanan, hatinya penuh rasa iri yang berkobar-kobar, ia segera menyindir, kenapa Sao Zi memetik kecapi sambil memunggungi kita? Kalau memang punya kepandaian seharusnya ia berbalik. Selagi ia berbicara, lentera di tepi seberang kembali bergoyang-goyang. Tak nyana, orang yang berada dalam pavilion itu perlahan-lahan berdiri, salah satu tangannya lalu mengangkat bagian bawah kukin, sedangkan tangan yang satunya lagi masih memainkan sebuah lagu, kemudian dengan luwes tubuhnya berbalik. Lengan bajunya melambai-lambai, ia tersenyum manis. Entah bagaimana, tiba-tiba nampaklah wajahnya yang telah dirias dengan seksama, jantung Jin Yuan Bao berdebar-debar dan melompat-lompat dengan cepat. Semakin masuk ke dalam lagu itu, Yeu Kilin makin lama makin lancar memainkannya, manusia dan kecapi seakan bersatu. Akan tetapi, seandainya ada orang yang berdiri di dekat pavilion itu dan melihat ke dalamnya, ia akan dapat mengetahui bahwa jari-jari lentiknya yang bagai kemala sama sekali tak menyentuh. Senat kecapi, namun hanya berpura-pura memetiknya dengan gaya yang dilebih-lebihkan. Sambil berpura-pura memetik kecapi, Yeu Kilin mengumam pada dirinya sendiri, entah otak siapa yang begitu encer. Hehehe, aku Yeu Kilin memang cerdas, dapat memikirkan rencana yang begitu bagus seperti ini, Iyeo, aku benar-benar iri pada diriku sendiri. Dan pada saat yang sama, di sebuah sudut gelap di dalam pavilion itu, nampaklah sudut sebuah kukin, setelah dilihat dari dekat, ternyata Jiang Xiaok Xuan sedang duduk di tengah semak-semak, pakaian yang dikenakannya sewarna dengan semak-semak di sekitarnya, wajahnya diolesi cat hijau, rambutnya ditancapi ranting-ranting pohon dan jerami, dengan penampilan awut-awutan dan dalam posisi yang sangat sukar ia menunduk dan memetik kecapi. Sambil memetik kecapi ia berkata dengan geram, gadis bau, dirimu enak-enakan di atas sana dan membiarkanku menderita di sini, coba lihat bagaimana sebentar lagi aku akan menghajarmu. Walaupun hanya berpura-pura, namun penampilan Yeu Kilin penuh penghayatan, semakin lama bermain ia semakin gembira, gerakan sepasang tangannya yang berpura-pura memetik kecapi pun makin lama makin cepat. Untuk mengikuti Yeu Kilin, gerakan Jiang Xiaok Xuan yang bersembunyi di pavilion pun makin cepat, ia terpaksa memetik kecapi secepatnya, semakin lama semakin cepat, gadis bau. Apa kau tak bisa memetik kecapi dengan sedikit lebih lambat? Apa kau ingin membunuhku? Ketika Jiang Xiaok Xuan sedang memetik kecapi dengan penuh perhatian, tiba-tiba seekor serangga kecil mengigit tangannya, tangan Jiang Xiaok Xuan pun tergetar untuk sesaat dan nada yang dipetiknya menjadi sumbang. Karena petikannya mendadak menjadi sumbang, gerakan Jiang Xiaok Xuan menjadi agak kacau dan ia pun berhenti untuk beberapa detik. Yeu Kilin sebenarnya sedang bergerak dengan penuh semangat, namun suara kin mendadak berhenti, karena tak tahu apa yang terjadi, ia pun terpaksa berhenti, ia merasa cemas namun tak bisa berbuat apa-apa. Namun saat ini para hadirin di tepi dan nada sedang mabuk kepayang oleh suara kecapi Jiang Xiaok Xuan, ketika suara kecapi mendadak terputus, semua orang tertegun. Yeu Kilin tak berani menoleh melihat Jiang Xiaok Xuan untuk mencari tahu apa yang terjadi, namun ia segera mendapat ide, ia berseru ke tepi sungai dibalik di Rai Sutra, lagu gunung tinggi dan air mengalir ini kumainkan seperti sedang mabuk kepayang dari laksaan Li jauhnya, apakah ibu yang mulia puas mendengarnya? Nyonya Jin tertawa dan berkata, puas, puas. Teruskanlah memetik kecapi. Jiang Xiaok Xuan mengusir serangga terbang itu, namun karena tak hati-hati, kukinnya terbalik, dan saat ini ia sedang dengan kalang kabut membetulkannya. Yeu Kilin mendengar suara ribut di belakangnya, namun tanpa dapat berbuat apa-apa, ia terpaksa meneruskan, mohon pengertian ibu yang mulia, barusan ini aku terlalu menghayati permainanku dan tak bisa mengendalikan perasaanku. Ah, kapan bulan purnama akan? Nyonya Jin merasa heran, kenapa sekarang ia jadi membacakan syair? Namun Jin Yuan Bao malah memujinya, bukankah orang zaman kuno yang anggun memetik kecapi sambil membacakan syair? Nyonya Jin mengangguk. Akan tetapi Yeu Kilin mana bisa membaca syair, setelah beberapa saat munculah perkataan ini, walaupun ada bulan purnama, diriku menengadah memandangnya, walaupun tak bulat, namun keinginan manusia panjang. Jin Yuan Bao yang berada di tepi sungai menyemburkan teh dalam mulutnya. Nyonya Jin makin heran, puisi yang baru dibacakan Xiaoxuan itu ditulis oleh siapa? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Liu Qian Qian juga menutupi mulutnya, benar, puisi kuno Sao Zi ini apakah diajarkan oleh Koki Dapur? Eh, Jin Yuan Bao cepat-cepat membantu, kitab-kitab kuno yang sudah beredar selama ribuan tahun ada bagian-bagiannya yang bertambah atau berkurang, banyak puisi yang ada berbagai versinya, Xiaoxuan adalah seorang wanita berbakat yang termasyur, pengetahuannya luas, kalau ia tahu tentang sebuah puisi yang tak kita ketahui, hal ini sama sekali tidak aneh. Nyonya Jin mengangguk, perkataanmu benar. Liu Qian Qian tertawa menyindir, memainkan lagu kenapa harus perlahan-lahan? Berbelit-belit saja, sebenarnya ia masih mau memainkannya atau tidak walaupun perkataannya itu diucapkan dengan jenaka, namun pandangan matanya tak pernah lepas dari Yeu Kilin, ia berusaha keras untuk mencari kelemahannya. Namun Liu Wen Chao tak merasa heran, biasanya kalau seorang jago kecapi bermain dengan penuhap rasaan selalu ada sesuatu hal yang lain. Melihat kejadian itu, Nyonya Jin segera berseru, Xiaoxuan, Sebelum sebuah lagu diselesaikan hatiku seakan melayang-layang di angkasa. Kau cepatlah selesaikan lagu ini. Yeu Kilin sadar bahwa ia tak dapat mengulur-ulur waktu lagi, eh aku, aku akan segera selesai. Walaupun terpisah oleh sebuah tirai sutra, namun Jin Yuan Bao dapat melihat bahwa Yeu Kilin nampak kebingungan. Sebelum para hadirin tersadar, Jin Yuan Bao telah bereaksi dengan sangat cepat, ia mengambil serulingnya sendiri, lalu dengan lembut meneruskan melodi kecapi yang barusan ini terputus. Suara seruling yang berkumandang di langit yang jernih menambah anggun suasana, Jin Yuan Bao berdiri di tepi sungai, ikat pinggangnya melambai-lambai, di bawah sinar rembulan, ia makin nampak romantis dan elegan. Begitu mendengar suara seruling itu, Jiang Xiaoxuan yang berada di antara bunga-bunga pun tersadar, dan meneruskan permainannya mengikuti irama seruling. Yeu Kilin segera sadar bahwa ini adalah kera Jin Yuan Bao memberinya jalan keluar, maka dengan sungguh-sungguh ia kembali berpura-pura memetik kecapi. Seruling dan Kukin pun berduet, Jiang Xiaoxuan dan Jin Yuan Bao berdua adalah pemain musik yang mahir, permainan mereka sempurna, indah luar biasa. Nyonya Jin baru saja tersadar, dengan puas ia mendengarkan duet kecapi dan seruling itu, dengan gembira ia tersenyum, kindian seberduet dengan harmonis, sungguh membahagiakan. Gu dan Yang pun ikut tersenyum, tentu saja, tak heran kalau pernikahan mereka dianugerahkan oleh Kaisar, ternyata memang benar-benar perjodohan yang diatur oleh langit. Mendengar perkataan itu, hati Liu Kian Kian amat pedih, sambil mencibir ia berkata, barusan ini jelas-jelas sebuah kesalahan, kau memutar balikan kenyataan. Perlahan-lahan lagu itu pun selesai, perpaduan harmonis di antara seruling dan Kukin terdengar amat sempurna. Jin Yuan Bao menaruh serulingnya, lalu kembali duduk di samping Seng Bunda. Nyonya Jin memandang putranya dengan puas dan girang. Yeu Kilin bermain solo seorang diri, suara kecapi kembali berkumandang di permukaan danau, bagaikan suara-suara alam. Dan pada saat ini, permainan kecapi Jilang Ksia Oksuan bagai awan berarak dan air mengalir, kembali lancar tanpa beban. Permainannya di paruh terakhir itu benar-benar sangat cemerlang. Setelah permainan selesai, saat Yeu Kilin bangkit, dengan sembunyi-sembunyi ia tersenyum pada Jilang Ksia Oksuan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Jilang Ksia Oksuan pun tersenyum. Yeu Kilin meninggalkan pavilion itu, dengan ikat pinggang yang melambai-lambai ditiupangin, ia melangkah ke arah para hadirin dan mengucapkan terima kasih pada mereka. Nyonya Jin mendahului bertepuk tangan, dan orang-orang di sekelilingnya pun segera ikut bertepuk tangan. Dalam sekejap mata, tepuk tangan terdengar menggemuruh. Di tengah suara tepuk tangan itu Yeu Kilin berjalan perlahan-lahan ke hadapan Nyonya Jin, lalu menghormat dan berkata, Ibu, menantu telah unjuk kebodohan. Liu Kian Kian mengawasinya, lalu menyindirnya, Barusan ini ada masalah apa? Lagu itu tiba-tiba terputus, Apakah kau kelepasan tangan? Melihat kejadian itu, Jin Yuan bawa menarik Yeu Kilin dan membelanya, Ia bukan kelepasan tangan, tapi hal itu memang sudah direncanakan, karena suami istri yang harmonis digambarkan dengan ungkapan Kin dan seberduet dengan harmonis, maka dalam lagu Gunung Tinggi dan Air Mengalir yang dipersembahkan kepada Ibu itu tak bisa tidak harus dimasukkan permainanku. Dengan puas Nyonya Jin mengandeng tangan mereka berdua, lalu menumpuk tangan mereka berdua menjadi satu, luar biasa, sempurna tanpa celah, Xiaoxuan, Yuan bawa, hari ini kalian telah bekerja keras. Mereka berdua saling memandang, lalu serentak berkata, Terima kasih banyak atas pujian Ibu. Jin Yuan bawa menunduk dan memandang si jelita di sampingnya, pandangan matanya mau tak mau tertarik ke arah tahilalat merah di belakang telinganya, di bawah sinar rembulan, di tengah kerahnya yang lebar, dapat samar-samar terlihat kulitnya yang putih bersih dan berkilauan, dan juga sebagian dudownya yang berwarna merah. Duk, 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 jantungnya melonjak-lonjak dengan keras, seakan ada sebuah drum yang sedang ditabuh di dadanya, menguncangnya hingga ia tak bisa bernafas dengan leluasa. Tanpa sadar, Jin Yuan bawa tak berpaling memandang Yeu Kilin, namun tak nyana, dalam sekejap mata, pandangan matanya membentur pandangan mata Li Yuan Chao yang berapi-api. Jin Yuan bawa memicinkan matanya, di matanya sekilas sinar waspada berkelebat. Li Yuan Chao segera tersenyum dan memasang tampang acuh tak acuh, lalu perlahan-lahan menghindari pandangan matanya itu. Jin Yuan bawa mengerutkan keningnya, menarik tangan Yeu Kilin untuk duduk di samping, lalu mengambil sehelai syal dari tangan afu dan memberikannya kepada Yeu Kilin. Dengan agak kebingungan, Yeu Kilin menerimanya, untuk apa? Ekspresi wajah Jin Yuan bawa rumit, sukar dibaca, ia mengerucutkan bibirnya, lalu dengan wajah kaku berkata, pakailah, kau memakai begitu sedikit pakaian, awas masuk angin. Hat Yeu Kilin terasa hangat, ia memandangnya sambil membuat sebuah ekspresi lucu, lalu dengan patuh memakai syal itu. Setelah perjamuan selesai, Yeu Kilin hendak mencari jiang ksiaoksuan, namun Jin Yuan bawa memanggilnya. Wajah Jin Yuan bawa nampak dingin, acuh tak acuh, petikan kecapimu barusan ini tak jelek, tapi seharusnya kau melakukannya dengan sepantasnya, untuk apa memainkan sesuatu yang hanya kembangan saja, membuatnya menjadi berlebihan. Yeu Kilin merasa geram, apa maksudmu cuma kembangan belaka? Ide itu sudah lama kurencanakan. Benar, otakmu ini sudah kepenuhan, hanya memikirkan hal kecil seperti itu, Jin Yuan bawa tertawa nakal. Yeu Kilin naik pitam, kalau punya kepandaian, kau saja yang memetik kecapi. Nona ini tak akan memperdulikanmu lagi, aku ingin mencari ksiaoksuan. Setelah berbicara, ia berbalik dan berlalu. Pikiran Jin Yuan bawa cemas, tiba-tiba ia menemukan bahwa di sanggul Yeu Kilin ada sesuatu yang berwarna merah jambu, maka ia cepat-cepat memanggilnya, Hei, di rambutmu ada kelopak bunga. Yeu Kilin menghentikan langkahnya, lalu merabah-rabah rambutnya, di mana? Di belakang ada satu, di depan juga ada sebuah. Yeu Kilin menuruti petunjuk Jin Yuan bawa, namun ia masih belum bisa menemukan tempatnya. Otak bodoh, tangan juga lambat bergerak. Jin Yuan bawa maju selangkah, ia mengangsurkan tangannya dan memunggut kelopak bunga itu, akan tetapi lengan bajunya lalu tersangkut ditusuk konde Yeu Kilin. Jin Yuan bawa tak dapat berbuat apa-apa, ia hanya dapat menggunakan tangannya yang satu lagi untuk menekan bau Yeu Kilin dan berusaha melepaskan lengan bajunya dari tusuk konde itu. Karena rambutnya tertarik, Yeu Kilin kesakitan, apa yang kau lakukan? Lepaskan rambutku. Jin Yuan bawa cepat-cepat menekannya dan berseru dengan pelan, jangan bergerak. Tusuk kondemu menyangkut di bajuku. Yeu Kilin tak dapat berbuat apa-apa, ia terpaksa hanya berdiri dengan patuh, tak bergeming. Jin Yuan bawa berdiri di hadapannya sambil menarik lengan bajunya, kedua tangannya terangkat tinggi-tinggi di samping kepala Yeu Kilin, sehingga mau tak mau Yeu Kilin pun bersandar. Padanya, dan wajahnya pun seakan hendak menempel di dadanya. Dengan agak tegang Yeu Kilin menegakkan lehernya agar dirinya tak usah berdekatan dengan Jin Yuan bawa, akan tetapi, begitu ia memandang ke atas, dirinya dapat melihat dagunya yang sempurna dan bibirnya yang agak mengerucut, mau tak mau detak jantungnya pun menjadi cepat. Dengan gusar bercampur jengah Yeu Kilin bertanya, sudah lepas, belum? Kenapa begitu tergesa-gesa? Aku sedang melepaskannya, dengan tak sabar Jin Yuan bawa menjawabnya. Sebenarnya, ia sama sekali tak bermaksud melepaskan lengan bajunya, salah satu tangannya terangkat tinggi-tinggi, sedangkan tangannya yang lain memeluk Yeu Kilin sehingga ia bersandar di dadanya sendiri, mereka berdua seakan sedang saling berpelukan. Ia menunduk dan memandang wajah Yeu Kilin, hatinya manis seakan direndam madu, namun mulutnya tak kenal ampun, tusuk kode ini benar-benar tak enak dilihat, kau seharian penuh bersamaku, tapi kenapa seleramu masih begitu buruk? Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin langsung merasa kesal, ia mencabut tusuk kode itu dan melemparkannya ke dada Jin Yuan bawa, aku akan memakai barang-barang milikku, masa bodohka suka melihatnya atau tidak setelah berbicara ia berpaling dan melangkah pergi. Dengan terpana Jin Yuan bawa berdiri di tempat, tak bergeming, sampai akhirnya angin sejuk bertiup, membuatnya menggigil dan tersadar. Yeu Kilin sama sekali tak tahu, bahwa barusan ini ketika ia mencopot tusuk kondenya, seutas rambut hitam legamnya terjatuh dan terukir dalam-dalam-dalam hati Tuan Muda Jin. Walaupun saat itu tengah malam, namun di kamar Jiang Xiaoxuan sebuah perjamuan untuk merayakan keberhasilan masih digelar. Perjamuan keberhasilan mereka berdua. Setelah Yeu Kilin menuangkan arak untuk Jiang Xiaoxuan, ia mengangkat cawannya sendiri, lalu berkata sembari tersenyum, untuk keberhasilan pertunjukan kita satu cawan. Mereka berdua minum secawan arak dengan perlahan-lahan, lalu dengan gembira Yeu Kilin memeluk Jiang Xiaoxuan seraya berkata dengan akrab dan tulus, terima kasih atas bantuan nona besar Jiang sehingga untuk sesaat aku dapat berubah menjadi seorang empu kecapi, dan berhasil menipu nyonya Jin. Jiang Xiaoxuan cepat-cepat menggeleng, Kilin, kalau hendak berterima kasih, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Kalau kau tak membantuku menghukum si Li Jun itu, lelaki tak setia itu sudah dari dulu mengkhianatiku, jangankan mengembara ke ujung dunia, bahkan di Wismajan pun aku tak akan bisa keluar hidup-hidup. Jangan bicara tentang siapa yang harus berterima kasih kepada siapa. Kita berdua sekarang telah bersatu, Yeu Kilin menarik nafas dalam-dalam, lalu mengumpulkan keberaniannya, aku sudah memutuskan untuk berterus terang, dan tak lagi menyimpan rahasiaku di hadapanmu. Jiang Xiaoxuan merasa bimbang, rahasia apa? HMM, Yeu Kilin berkata dengan lirih, sebenarnya, aku mencari jalan untuk menyelingap ke Wismajan untuk membantu ibu angkatku mencari putra kandungnya. Jiang Xiaoxuan terkejut, membantu ibu angkatmu mencari putra kandungnya? Apakah sudah menemukannya? Yeu Kilin mengangguk-angguk, aku sudah menemukannya, ia adalah Jin Yuan Bao. Apa? Jiang Xiaoxuan amat terkejut, Jin Yuan Bao bukan putra kandung Nyonya Jin. Apakah kau tak salah? Aku sudah memastikannya, di pinggangnya ada sebuah tanda lahir, Yeu Kilin menegaskan. Jiang Xiaoxuan merasa bingung, sebenarnya, apa yang terjadi? Sebenarnya, bertahun-tahun yang silam, ibu angkatku adalah selir General Jin, tak lama setelah ia melahirkan Jin Yuan Bao, General Jin gugur di medan pertempuran. Karena Nyonya Jin tak punya anak, ia merampas putra ibu angkatku, lalu mengusir. Ibu angkatku keluar dari Wisma Jin, ketika mengucapkan perkataan ini, Yeu Kilin teringat akan penderitaan Nyonya Yeu, pelupuk matanya pun mau tak mau menjadi kemarahan. Jiang Xiaoxuan membelalakan matanya, jelas bahwa ia sangat terperanjat, benarkah ada kejadian seperti itu? Tak nyana bahwa di Wisma Jin ternyata ada rahasia yang begitu besar. Setelah ibu angkatku diusir keluar Wisma Jin, beberapa tahun ini, aku dan ibu angkat tinggal di Meishan. Ai, Jiang Xiaoxuan menghala nafas dengan penuh perasaan, aku juga dilahirkan di rumah keluarga terpandang seperti itu, tapi dari kecil sampai besar telah merasakan penderitaan. Oleh karenanya aku selalu menolak dinikahkan dengan seorang suami dari keluarga terpandang tanpa cinta, di dalam rumah sebuah keluarga terpandang, para wanita saling berkelahit tak dengan kilatan pedang dan golok, tapi dengan makan manusia hidup-hidup tanpa memuntahkan tulangnya. Selama bertahun-tahun lamanya ibu angkatku tak menemui Jin Yuan Bao karena ia merasa bahwa hati Nyonya Jin tak jahat, dan ia pasti akan mengurus putranya, ia tak ingin karena kemunculannya kehidupan Jin Yuan Bao dan Nyonya Jin menjadi kacau. Yeu Kilin berhenti sejenak, lalu dengan penuh kemarahan berkata, tapi aku tak bisa menerimanya, atas dasar apa setelah ibu angkat sepuluh bulan mengandung dan dengan susah payah melahirkan, anaknya lalu dirampas orang lain? Bagaimanapun juga, aku harus mencari dan membawa pulang putra kandungnya, dan membawanya ke hadapannya supaya ia bisa memanggilnya ibu. Ya, Jiang Xiaoxuan mengangguk-angguk setuju, lalu dengan bimbang ia bertanya, kalau begitu, karena sekarang kau telah menemukan Jin Yuan Bao, kenapa tak memberi tahunya? Kenapa kau tak mengajaknya menemui ibu kandungnya? Sebenarnya, ketika pulang ke rumah mertua aku sudah membawa Jin Yuan Bao ke hadapan ibu angkatku. Kalau begitu, kenapa mereka belum saling mengenali taknyana? Jiang Xiaoxuan juga ikut tergerak. Dengan kecewa Yeu Kilin menggeleng, tak semudah itu, kejadian ini sudah 20 tahun lebih berlalu, perkataan bertahun-tahun silam itu tak dapat dijadikan bukti, semuanya hanya bergantung pada perkataan kami saja, Jin Yuan Bao mana mungkin percaya bahwa seorang nyonya tua miskin yang tinggal di daerah terpencil adalah ibu kandungnya? Dalam pikirannya, ibunya adalah nyonya Jin yang berada di awang-awang. Benar, tapi, dengan penuh simpati Jiang Xiaoxuan berkata, putera yang diharap-harapkan selama 20 tahun lebih ada di depan mata, namun tak bisa mengenalinya, benar-benar sebuah tragedi terbesar di dunia ini. Benar, bukan. Saat itu aku sudah beberapa kali hendak mengatakan hal yang sebenarnya, tapi selalu dihalangi ibuku. Sekali ini aku datang ke Wisma Jin lagi untuk mencari bukti, saat pulang lain kali, aku hendak memberikan jiwa dan raga Jin Yuan Bao pada ibuku. Jiang Xiaoxuan mengangguk-angguk, akhirnya aku mengerti kenapa kau bersedia bersusah payah untuk menyelingap ke dalam Wisma Jin. Aku akan menemanimu, begitu urusanmu selesai, kita akan kabur bersama. Terima kasih, Xiaoxuan dengan penuh perasaan berterima kasih Yeu Kilin memeluknya. Namun saat ini di kamar pengantin di Taman Songzhu, suasana sangat sibuk. Di atas ranjang besar tergeletak berbagai macam pakaian lelaki dalam berbagai model, ada yang baru dan ada yang lama, ada yang berupa pakaian panjang dan ada yang pendek. Jin Yuan Bao yang mengenakan sehelai jubah panjang biru muda yang dihiasi sulaman bambu tertiup angin yang berwarna hitam legam berdiri di depan cermin, rambutnya yang hitam diikat tinggi-tinggi. Ia berjalan beberapa langkah, lalu memandang bayangannya di cermin tembaga itu seraya bertanya, Afu, bagaimana dengan baju ini? Dengan kagum Afu mengangguk-angguk, Sao Yei memakai apapun enak dilihat. Kurasa pandanganmu benar. Dengan enteng Jin Yuan Bao menyingkap bagian depan jubahnya, lalu duduk dengan santai sambil dengan narsis mengelus-elus rambutnya, ganteng, ya, ganteng, Afu bermanis-manis untuk mengambil hatinya, nyonya muda pasti akan tergila-gila padamu.